Intro Saudara-saudara yang terkasih selamat pagi berkah dalem Hari ini Rabu 26 Juni Renungan kita yaitu berbicara mengenai nabi-nabi palsu Dalam ajaran Yesus mengejarkan Waspadalah dan berhati-hatilah atas nabi-nabi yang datang kepadamu Karena diantara mereka ada serigala yang berkuluh domba Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik Dan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik Maka untuk mengetahui apakah itu menunjukkan kebaikan atau tidak Marilah kita melihat dari buah pohon tersebut Seringkali juga dalam fenomena kita Akhir-akhir ini di dalam kehidupan kita setiap hari Banyak permasalahan-permasalahan yang sedang kita alami Baik karena faktor ekonomi, faktor kesehatan, perpecahan di dalam kekeluargaan Dan juga faktor agama Kadang-kadang ada seseorang yang merasuki dan memasuki ke dalam lingkungan kita Seolah-olah bertindak sebagai domba yang baik Maka saudara dan saudariku yang terkasih Kita perlu jeli dan untuk melihat apakah dia menghasilkan buah yang baik Atau perbuatan yang jahat Untuk itu agar kita tidak terlena menganggap bahwa Serigala yang berbulu domba itu adalah baik Maka marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan Senantiasa memohon rahmat dari Tuhan Dan melakukan deposi-deposi Sehingga kita pun boleh membedakan Antara serigala yang berbulu domba Atau yang sungguh-sungguh domba Maka untuk mengetahui semuanya itu Dapat kita lihat dari perbuatan baik Kalau seseorang itu memang sungguh-sungguh baik Maka dia akan menunjukkan kebaikan Tetapi kalau seseorang itu menunjukkan Kejahatan yang berpura-pura Kejahatan yang tersebar di mana-mana Atau di lingkungan masyarakat Di lingkungan sekitar kita Marilah kita waspada Dan kita tunjukkan bahwa kita adalah Domba yang baik Sebagaimana yang diajarkan oleh Kristus sendiri Demikian inspirasi sabda untuk kita pada hari ini Semoga Tuhan memberkati